Jagat Marvel Cinematic Universe mencoba untuk mengadaptasi komik Marvel dengan sebaik mungkin. Tentu saja hal ini termasuk mendesain kostum atau penampilan karakter agar tetap terlihat realistis khas film, tapi tetap akurat komik. Beberapa karakter berhasil, namun beberapa karakter lainnya kalah keren dibandingkan versi komik seperti delapan berikut ini. Saya tahu kalau kostum Hauke di komik terutama topeng ikoniknya itu sepertinya sangat tidak cocok. Jika dimasukkan di film live action. Kendati demikian, kostum Hauke di film-film MCU terlihat sangat biasa, dalam artian tidak begitu terlihat spesial. Memang benar kalau kostum di MCU dibuat agar lebih taktis dan realistis, tapi tetap saja ini film dari adaptasi buku komik. Masih dari karakter yang sama, namun beda alter ego yaitu Ronin di MCU yang munculnya hanya sekilas. Secara penampilan sebenarnya Ronin di MCU sangat akurat komik, namun sayangnya yang kurang keren adalah di topengnya. Di versi MCU topengnya mirip seperti topeng ski yang mana bagian matanya terlihat. Kita membahas penampilan saja ya. Quicksilver di MCU sebenarnya punya kostum yang menurut saya lebih oke dan lebih komik akurat dibandingkan versi SMN. Tapi kostum tersebut sama seperti kasus Hauke yaitu terlalu biasa, bahkan di jagat MCU mungkin itu memang pakaian olahraga biasa yang ada di markas Avangers. Jika nanti ada karakter Nova Ricard Reader kemungkinan kostumnya akan dibuat akurat komik, semoga. Namun Nova Corps yang sudah muncul di MCU punya penampilan kostum yang kurang menarik jika dibandingkan dengan versi komik. Memang beberapa versi Nova Corps di komik ada yang punya bentuk helm seperti di MCU, tapi kemana warna emas dominan yang khas Nova Corps di MCU? Ronan di versi MCU adalah desain karakter yang paling tidak saya suka, terutama jika dibandingkan dengan versi komik. Di versi MCU, dandanan wajahnya terlihat agak berlebihan dibandingkan simpel seperti di komik. Selain itu, kostumnya kurang taktis sehingga Ronan di MCU tidak terlihat besar dan kuat seperti di komik. Sebagai Dark Elf, tentu saja karakter Malekit harus terlihat mengerikan. Memang itu juga ditunjukkan di versi MCU sih. Tapi seperti yang bisa kamu bandingkan sendiri di atas, karakter Malekit di MCU kurang ikonik, begitu pula dengan kostum dan penampilannya. Karena desainnya yang cukup biasa itu, membuat karakter ini juga terasa mudah dilupakan orang-orang di MCU. Kurse atau Algrim sebenarnya adalah salah satu karakter Dark Elf kuat dan berbahaya dari serial komik. Penampilannya di komik memang tak semengerikan di versi MCU, namun di versi komik terlihat lebih ikonik, terutama dengan tanduk besarnya. Di sisi lain, kurs versi MCU hanya terlihat seperti karakter monster generik yang biasa muncul di film-film serupa.